Pemirsa 6 sekolah di Kota Cimahi tidak diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Keputusan tersebut dilakukan usai ditemukan perangkat pendidikan dan siswa pulang dari luar negeri. 2 sekolah menengah pertama atau SMP dan 4 sekolah dasar atau SD di Kota Cimahi belum melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Harjono mengatakan penundaan PTM 100% di 6 sekolah dikarenakan usai ditemukan perangkat pendidikan dan siswa pulang dari luar negeri. Untuk SMP dari 116 SMP Negeri dan Swasta ada 2 sekolah yang menunda pelaksanakan PTM 100%. Dan untuk SD dari 116 SD itu ada 4 SD yang mengajukan izin permohonan untuk menunda pelaksanaan. SMP itu 45 SMP ya. Dari 45 ada 2 SD 116 ada 4 yang mengajukan izin. Ada beberapa alasan ada yang mengajukan izin karena beberapa siswa orang tuanya melaporkan baru melaksanakan perjalanan keluar daerah dan ada beberapa juga yang masih mempersiapkan rapat koordinasi. Pemerintah Kota Cimahi terus menggencot vaksinasi usia 6 hingga 11 tahun. Hingga kini pencapaian vaksinasi anak sudah mencapai 80% lebih. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV